Legenda Malin Kundang adalah sebuah cerita legenda yang paling populer di Indonesia Legenda ini menceritakan tentang anak yang dohaka terhadap orang tuanya Bagaimana kisahnya? Tonton video ini hingga selesai Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan share Agar kami lebih semangat lagi membuat konten menarik lainnya Pada zaman dahulu, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat Di sana hiduplah seorang janda bernama Mandih Rubayah Bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang Mandih Rubayah amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurun Mandih Rubayah sudah tua Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhannya bersama anak tunggalnya tersebut Suatu hari, Malin jatuh sakit Sakit yang menimpanya amat keras Nyawanya hampir melayang namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi Kini, Malin sudah dewasa Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana Menetap sajalah disini, teman ibu Ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau Ibu tenalah, tidak akan terjadi apa-apa denganku Kata Malin sambil mengenggam tangan ibunya Ini kesempatan bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini Aku ingin mengubah nasib kita bu, izinkanlah Minta Malin memohon Baiklah, ibu izinkan Cepat kembali nak Ibu akan selalu menunggumu Kata ibunya sambil menangis Meski dengan berat hati, akhirnya Mandih Rubayah mengizinkan anaknya pergi Kemudian Malin dibekali dengan nasi bungkus, daun pisang sebanyak tujuh bungkus Untuk bekalmu diperjalanan Katanya sambil menyerahkan pada Malin Setelah itu, berangkatlah Malin kundang ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian Hari-hari terus berlalu Hari yang terasa lambat bagi Mandih Rubayah Setiap pagi dan sore Mandih Rubayah memandang ke laut Sudah sampai manakah kamu berlayar nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat Ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya Apakah kalian melihat anakku? Malin Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang? Tanyanya Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nakoda tidak pernah mendapatkan jawaban Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya Pertahun-tahun Mandih Rubayah terus bertanya Namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua Kini ia jalannya mulai terbungkung-bungkung Pada suatu hari, Mandih Rubayah mendapatkan kabar dari nakoda dulu yang membawa Malin Nakoda itu memberi kabar bahagia pada Mandih Rubayah Mandih, tahukah kau? Anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik Putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya Ucapnya saat itu Malin, cepatlah pulang nak Ibu sudah tua Malin, kapan kau pulang? Rintinya pilu setiap malam Ia yakin anaknya pasti datang Benar saja tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah dari kejauhan Tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai Orang kampung pun berkumpul Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran Mereka menyambutnya dengan gembira Mandih Rubayah amat gembira mendengar hal itu Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin Dari nakkoda itu Malin tak kunjung kembali untuk menenguknya Ketika kapal itu mulai merapat Terlihat sepasang anak muda berdiri dari anjungan Bakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah Mandih Rubayah juga ikut berdesakan mendekati kapal Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda berbeda